Intro Polsek Indrapura bersama dengan TNI Razia warga yang tidak menggunakan masker di tempat wisata alam datuk Kuala Indah, Sumatera Utara. Razia masker yang dipimpin oleh Kapolsek Indrapura AKP Sandi bersama tiga pilar memberhentikan dua sepeda motor yang dikendari empat orang pemuda yang tidak menggunakan masker. Keempat pemuda tersebut mendapatkan sangsi hukuman push up sebanyak 20 kali tak jauh dari pintu masuk objek wisata. Kapolsek Indrapura AKP Sandi mengatakan Razia dilakukan atas instruksi Kapolars Batu Bara. Memasuki adaptasi kebiasaan baru dalam situasi pandemi COVID-19, warga harus patut terhadap protokol kesehatan, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pengelola wisata alam datuk Muhammad Afandi sangat mengapresiasikan kegiatan Razia masker tersebut. Pihak pengelola tetap mematuhi dan menghimbau pengunjung wisata alam datuk Kuala Indah agar menggunakan masker. Dan bagi yang tidak menggunakan masker, pengelola juga memberikan masker secara gratis. Polsek Indrapura dan Polres Batu Bara akan terus melakukan Razia di wilayah hukumnya, terutama di objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal di hari libur. Sangat bagus Pak. Mungkin ini sebagai tanggapan karena kami kan mengadakan suatu, apa namanya, melanggar suatu peraturan yang di depan pemerintah untuk menggunakan masker di depan umum. Ini saya lihat untuk pelaksanaan peraturan daripada COVID-19 untuk berdamping kesehatan. Pengusaha dari pandai datuk ini sudah cukup standar. Jauh ini kita terus berkoordinasi dengan tiga pilar, baik dari Kapolsek Indrapura dan Ramil Indrapura dan Kecamatan dan Kecamatan Saya Suka. Kita terus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan menghimbau dan menyediakan tempat cuci tangan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.